Pak, kita dipersyukur di pusat ini peduli sama sepakbun. Dan beliau sabar-sabar. Karena untuk menjaga persatuan tanpa rasa, rasa nasionalisme mereka yang memang mulai diolah pada itu sendiri. Tetapi selama ini bagaimana tentu inti salingnya para pemain itu belum diperhatikan di maksimum. Ternyata memang rupanya Pak Iman ini dulu waktu lahir, musuhnya namanya kele. Cuman gak tau akhirnya jadi mana betul lahir. Jadi saya waktu itu senang sekali, makanya saya langsung telepon Expo Pak Peter, memang orang buruk saya juga, lalu Pak SES saya bilang ini luar biasa. Rupanya logo kita itu logo layasan, ada hati di lapangan, memang ini terjadi sekarang. Sekarang tidak mungkin, kita mau men-transformasi dan mengebati sesuatu itu tanpa kolaborasi dan tentu peduli. Kita belajar dari COVID, kita bisa sukses hari ini, pertumbuhan ekonominya juga bagus, karena kita kolaborasi dan peduli. Jadi ini terima kasih Pak Iman. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Kiring Penjamanan EFek Indonesia, Direktur Utama Kastien Sentral EFek Indonesia, jajaran SSC yang ini ada Wakil Ketua Umum, ada Sekjen, ada para Expo yang memaaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, lalu juga para pengurus layasan, ada Pak Candra, Pak Yuki, dan tentu beberapa orang dari market di sini yang punya kredititas yang tinggi. Dan tentu para donatur yang percaya bahwa transformasi sepak bola di Indonesia ini mulai berjalan. Nah, tanpa kontribusi para donatur, tadi sama. Tidak mungkin untuk cinta-cinta kita seperti logonya, ada hati di sepak bola di Indonesia. Tentu kami melihat bahwa membangun sepak bola ini hal yang tidak memberi. Karena itu kita terus melakukan yang memiliki transparasi, perbaikan, dan juga mengetahukan dalam kita menjalankan sepak bola yang bersih dan berkastasi. Kita harus punya nyali, punya nyali, punya komitmen sama-sama untuk membangun sepak bola di Indonesia. Nah, tentu salah satunya yang memang kita perhatikan sejak awal, yaitu bagaimana memastikan para pahlawan olahraga kita ini tidak habis. Mereka bermain, mereka dilepas, bahkan tidak ada perhidupan. Padahal mereka ada pahlawan olahraga. Ketika PSSI ulang tahun ke-93 tahun, saya bertemu mereka. Kondisinya prihatin. Kondisinya prihatin jangan sampai para pahlawan bangsa kita yang bermain sepak bola ini seperti ayam aduan. Setelah diadu, ya sudah. Nah, inilah kenapa kita sejak awal penurusan PSSI langsung. Ketika ingin prestasi tim nasional kita baik, kita juga harus melihat kembali para pahlawan olahraga yang sudah memberikan perbaik kepaiannya pada bahasa kita, ini yang kita harus selalu. Karena itu, salah satu program daripada yayasan kembali, menuntaskan perlindungan kesehatan kepada mereka. Bekerjasama dengan BPJS, dan juga mungkin di sisi lain yang memastikan kita hadir untuk mereka. Tetapi kita sadari kita tidak cukup di situ. Memotri banyak sekarang yang kita siapkan lagi pahlawan-pahlawan muda-bagaan dan muda kita. Ini ada pertandingan U17. Tiala dunia. Mereka pun akan tua. Tetapi kalau mereka tidak ada kepastian setelah mereka menjadi pahlawan, mereka memberikan yang terbaik kemarin di Sikis untuk tim U22 kita. Tidak ada masa depan. Kita berdosa. Itulah kenapa salah satu program yang lainnya, yang memang kita bicarakan sama Pak Iman. Kita harus juga hadir membimbing karir mereka. Karir mereka. Karena pertutaran dua, di hingga, itu pada musim kompetisi kemarin yang belum maksimal, belum maksimal itu. Pertutamanya saja, ya dari research, ini mohon maaf mengikuti bank lain, kalau DRI, itu Rp9.000. Itu belum ada yang kemarin. Jadi angka Rp9.000. Ini saya yakin dong, perputaran uangnya ketika, ini benar-benar kita berpikir. Satu pertandingan tim nasional Indonesia-Argentina, kemarin terputar uangnya Rp1.000. Artinya, kalau kita punya pertandingan sebesar, yang pernah kita lakukan 2-3 kali, ya, perputaran pertandingan tim nasional ini bisa mencapai Rp3.000. Ini pertama kalinya, tayangan tim nasional di nilai tertimbis konten sedar, Rp50.000.000. Artinya apa? Ada segi bisnis di situ. Tetapi jangan sampai bisnis tidak menyambung dengan kesejahteraan. Nah, di sini lah, saya menentuk seluruh kemampuan PSSI yang dasar untuk sama-sama. Kita melakukan perbaikan dan sejujurnya kita Tengah kepercayaan masyarakat hari ini luar biasa Contohnya hari ini Para dengator peduli sepak bola Ini tidak pernah sepanjang sejarah Saya menampilkan dana yang terkumpul ini Kita lakukan secara transparasi Kita laporkan secara baik Apalagi ada bekas Kepala BPKP Pak Andan Untuk memastikan semua sen Semua rupiah ini benar-benar tersalurkan dengan baik Dan pastinya program yang diinginkan itu Kita harus dilakukan dengan baik Karena kita mau memastikan Kita mensukseskan ini semua Dengan kolaborasi dan peduli Terima kasih Dengan komitmen yang ada hati Di lapang hijau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih